Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sendobodom 4 dalam game Rise of Kingdom Kembali lagi kita ke Kingdom 3275 melawan 3279 Ini ada 2 Kingdom teman-teman yang banyak pemain indonesianya disini Jadi kita mulai disini dari yang pertama-tama surat dari Kingdom 3275 Surat dari pemain indonesia ya King dari Kingdom 3275 yaitu Hokage Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih setelah apa yang anda korbankan di KPK ini Sangat menyenangkan kita menghadapi Monster Kingdom 78 Yang memiliki akun seperti Terminator Yang pasukannya tidak pernah terbatas Yaitu pemain Cina yang kemarin kita lihat ya Memiliki banyak akun yang powernya itu di atas takrata T5 teman-teman Tapi kami berjuang, kami berusaha sampai saat ini Kita benar-benar berlangsung, kita benar-benar berhadapan langsung dengan boss terakhir Karena 78 itu adalah Kingdom yang kuat Dan merupakan KD Imperium di KPK ini Tapi kami berhasil, kita bisa melakukannya Karena kita saling percaya, saling membantu itulah arti persaudaraan Kita diuji dengan tantangan bukan dengan drama Inilah makna pejuang sejati dan kami buktikan di KPK ini Menang atau kalah, ini permainan Nomor 1, jangan lupa mainkan permainan untuk bersenang-senang dan tidak membuat stres Jangan kasar jika beberapa pemain melakukan kesalahan Tidak semua pemain memahami permainan dengan baik, bersikap baik dan membantu Jagalah mereka seperti orang tua menjaga anak-anaknya ketika masih kecil Dan bagi Anda yang masih newbie Silakan pelajari dan coba-coba Coba baca secara detail Setiap pesan dan email Ataupun dari email Dan instruksi dari R4 atau R5 Anda Jadi supaya tidak tersesat ya Kalian bisa ikuti Apa saja yang disarankan sama King Ataupun R4 kalian disinginkan Sering ada suratnya teman-teman di personal Saya melihat jika kita memiliki bad threat ya Ataupun perdagangan yang buruk Ini aku sudah translate ke bahasa Indonesia teman-teman Dengan R7-8 Itu selalu karena 2 kemungkinan teman-teman Kenapa kemarin ya Yang R1 juta Itu di pihaknya Kingdom 75 teman-teman Kehilangan pasukannya Sedangkan di pihak R7-8 Kehilangannya sekitar R750 ribuan Itu semua karena yang pertama Semua rally dan garnison mereka itu isinya T5 Dari Kingdom 78 Dan dari Kingdom 75 Itu kebanyakan rata-rata T4 teman-teman Kemudian kita rally dan garnison Dengan tipe pasukan yang salah Misalnya infantry, cavalry, archer Itu berarti banyak untuk buff Jadi mungkin pasukannya masih campur-campur Ataupun tidak sesuai Dengan commander yang menjaga teman-teman Tapi tetap oke Kita bisa menyimbangkan dengan semangat kita Untuk bermain Tapi saat kita full T5 Dan Kingdom 78 Itu juga full T5 Kita bisa menyimbangkan keadaan Dari hasil duel-duelnya tersebut teman-teman Jadi sekarang lihat-lihat peta Kami melakukan yang terbaik sampai sekarang Dan kami harus keluar Karena ini sangat jarang sekali Anda bisa mendapatkannya di kesempatan lain Jadi jadilah yang terbaik yang kamu bisa Kita bisa melawan 78 Bersama dengan 85 Dan 73 yang sudah pindah ke zona 6 Dan kemarin kita hancurkan 3 F dari 78 bersama-sama Kami sudah mengunci pas 6 sekarang Ini di luar ekspetasi saya Kami meraih lebih banyak Dan saya pribadi sangat senang bermain dengan kalian Sebagai petarung Ini kata king dari Kingdom 75 ya Hokage Seperti yang saya katakan Pertempuran ini akan memakan waktu Minimal 3 sampai 7 hari Sehingga anda tidak akan melewatkan Selalu setiap Eh selalu siap Karena kita tidak boleh punya waktu senggang Kita harus menyerang musuh bersama-sama Dengan Kingdom 73 dan juga 85 Oke itu dia dari sisi Kingdom 75 Dan sekarang bagaimana kondisi akhirnya teman-teman Kalian mungkin kemarin sudah melihat ya Banyak live yang terjadi Mengenai Kingdom 3275 Di KPK kedua ini teman-teman Dan sejauh ini mari kita lihat perkembangannya Disini 3275 Berhasil mengunci Kingdom 78 Di gerbang pas 5 mereka Bahkan 3F Dari Kingdom 78 sudah hancur teman-teman Yang ini tinggal menunggu hancur satu lagi Jadi disini Kingdom 78 mengalami kekalahan ya Ketika berlawanan dengan Kingdom 75 Dan juga Kingdom 85 Disini gerbang pas 6 juga Sudah dikuasai sama Kingdom Kingdom 3275 Dan di sebelah kiri dikuasai sama Kingdom 3285 Jadi kemarin yang sempat mengina Kingdom 3275 Kayaknya harus dipikir ulang ya Ini soalnya Kingdom 3278 ya Yang terkenal kuat teman-teman Ini harus takluk terhadap Kingdom 75 Kingdom yang banyak pemain indonesianya Dan sempat diejek berkali-kali ya Dibilang seperti barbarian katanya Dan dibilang segala macam teman-teman Ternyata 75 ini berhasil mengunci Kingdom 3278 Yang disini Kingdom 3278 Itu termasuk Kingdom yang bisa terbilang Kingdom kuat teman-teman Di KPK ini Karena biasanya pemain Cina memiliki modal yang besar ya Untuk bermain dan juga untuk top up Bahkan disini bendera-bendera dari Kingdom 75 Terus-terusan saja melebarkan ke wilayah Kingdom 78 Dan menyerang Kingdom 78 bersama dengan Kingdom 85 disini Bisa kita lihat perlawanan yang tidak ada hentinya dari Kingdom 75 teman-teman Kemudian kita lihat di sebelah kiri Dan ini ya Ini wilayah 73 Sekarang sudah mulai bisa masuk ke gerbang pas 5 Sudah mulai ya Ini lagi satu bendera lagi Maka mereka bisa Menjebol gerbang pas 5 Yang dipegang sama Kingdom berapa ini Saat ini dipegang sama Kingdom 74 teman-teman Jadi ternyata teman-teman Kingdom 74 juga turun tangan disini Melindungi gerbang pas 5 Karena Kingdom 80 tidak bisa menjaganya ya Bahkan sudah sepi pemain-pemain 80 Dan seperti yang dikatakan kemarin teman-teman Bahwa Kingdom 73 menyimpan kekuatan mereka Dan membiarkan lawan mereka ketawa dulu ya Bilang Kingdom 73 terkepung dan segala macem Eh taunya sekarang Kingdom 73 langsung Memperlihatkan kekuatan aslinya Dan menggempur wilayah-wilayah Dari lawan mereka Yaitu Kingdom 80 dan juga Kingdom 78 teman-teman Kayaknya ini sudah mulai ada yang diam nih ya Dari pihak lawannya nih Karena sekarang Kingdom 80 sudah mulai kewalahan teman-teman Dengan serangan 73 Dan kemudian Kingdom 85 dan 75 Dengan kompak bisa menghentikan ya Pergerakan dari Kingdom 78 Ini sih bawa-baunya sih Kayaknya Kingdom 78 malah terkunci nih teman-teman Melihat wilayahnya yang udah seperti ini ya Jadi mungkin ya kemarin kalian udah nonton lah ya Beberapa live-nya ini Kingdom 3275 KPK-nya terkenal teman-teman ya Karena udah mulai banyak dibahas sama orang-orang Padahal waktu awal-awalnya 3275 itu Banyak sekali mendapatkan sendirian Karena katanya Kingdom-nya lemah dulu ya Soalnya banyak Civil War dan sempat diganggu T5 di awal-awal Jadi dianggapnya lemah teman-teman Tapi ternyata Kingdom 3275 sampai sekarang ini masih jalan-jalan aja Bahkan aku baca di grup WA Katanya banyak yang pindah dari Kingdom 3275 Katanya ada 40 yang imigrasi keluar dan segala macem Tetapi pada Kingdom 3275 membuktikannya dengan permainan mereka saat ini ya Yang tetap bagus seperti halnya waktu KPK pertama teman-teman Jadi ya seperti itulah teman-teman Dan disini kita melihat ada sebuah tag ya Dan disini ada pemain 3279 yang sedang di-zero-kan Waduh Ini yang men-zero-kannya pemain dari Kingdom 81 teman-teman Yaitu Ken Ini kayaknya T5 nih ya For sebelumnya 46 juta dengan jumlah dead 5,4 juta Dan kita lihat ini sedang di-swarming ramai-ramai Sama pemain-pemain dari Kingdom 81 Ada ekrem yang nge-swarming teman-teman Waduh ini ekrem nih ya Ini nge-swarming pemain yang satu ini teman-teman Wah ini mah auto tidak ada habisnya pasukan ini T5 semua yang nge-swarming Langsung disamperin sama King dari 81 teman-teman Sekarang powernya 44 juta Katanya tipis-tipis aja King Eren King Ekrem Wah ini kayaknya udah mulai pembakaran-pembakaran kota ini ya Langsung dapet path changer teman-teman Berarti orangnya ada nih di dalam nih Apakah akan diserang lagi? Wah langsung ramai path changernya teman-teman Kita lihat sekarang sambil melihat ya Ke wilayah yang bagian bawah Maca ini wilayah yang ramai Yaitu 81 yang bertarung dengan 74 dan juga Kingdom 79 Disini Kingdom 79 juga merupakan Kingdom yang banyak pemain Indonesia nya Dan kalau kita lihat dari sisi bendera ya Satu gerbang pas 6 ini telah dipegang sama Kingdom 81 teman-teman Jadi 81 sudah berhasil mengamankan satu gerbang Tersisa satu gerbang lagi pas 6 di sebelah atas Ini juga masih diperobotkan Kingdom 79 sudah membangun benderanya ke atas teman-teman Dan ini akan mengamankan gerbang pas 6 ke atas Dan Kingdom 74 juga memiliki satu AF disini Jadi mari kita lihat Bagaimana perkembangan lebih lanjut disini Karena disini juga ada Kingdom Indonesia nya teman-teman Tapi Kingdom 79 disini ada yang sudah mulai dibakar-bakar nih ya Sama King dari Kingdom 81 Tapi cuma sedikit aja kok Gak sampai berkali-kali Kayaknya gak sampai zero ini ya Kur aslinya itu 46 juta Sekarang 44 juta berarti belum terlalu banyak berkurang Disini kita lihat di wilayahnya antara 79 Dengan Kingdom 81 ini benderanya masih sama-sama full darahnya Masih sama-sama aman dan mereka dari kemarin ini udah bertarung terus-menerus teman-teman Kingdom 79 bagus karena mereka ini juga masih semangat kayaknya ya Untuk menghadapi Kingdom 81 yang merupakan KD Imperium Dan disini Ekrem sudah berkumpul ke bawah teman-teman Kayaknya bersiap-siap kembali untuk merally kota yang satu ini Wah ini udah persiapan lagi nih teman-teman Kita lihat di bagian yang lainnya 81 di bawah sini yang berhadapan dengan Kingdom 74 Kayaknya 74 sudah mulai sepi nih Apakah ini jam downtime mereka di siang hari ini teman-teman Udah gak kelihatan ya Pemain 74 atau 74 ini sedang membantu pemain Kingdom 80 di atas ya Yang sedang kesulitan menjaga pas 5 mereka Jadi pas 5-nya sementara dipegang sama Kingdom 74 teman-teman Wah ini udah mulai kacau nih Koalisi 78, 79 ya Oh Tobirama Senju maju ke depan teman-teman Kayaknya siap-siap untuk ini ya Mengepus garis depan dari Kingdom 75 Tobirama Senju ini power 90 juta Sebelumnya ini mencapai 161 juta teman-teman Bayangkan berapa power yang sudah turun Ini hampir setengah power ya Dari Tobirama Senju ini yang hilang teman-teman Ini para fighter Kingdom 75 ya Jadi ini dia 75 yang kemarin sempat dikatain gitu ya Kayak barbarian dan segala macam Dibilang ngambil holy set aja teman-teman Ini harus kesulitan Dan ternyata Kingdom 75 ini masih bisa mengepus Kingdom 78 sampai saat ini Ini belum kelihatan 78 bergerak lagi nih Udah mulai sepi nih 78 teman-teman Yang menjaga gas depan Bahkan mereka sudah memakai perisai depan sini Kembali lagi ke titik sebelah bawah Yang lagi ramai Ini bakal di zerokan teman-teman Kita lihat disini Ini ada lagi nih bendera yang di tag nih Apalagi disini nih Coba kita lihat Oh ini bendera 73 Yang satu lagi mengarah ke arah gerbang pas 5 Kemudian ini Ini AF nya dari 73 Yang ada disini Ini wilayah 73 Ini yang mana ya Ini gerbang pasnya Oh ini 73 pink ini ya wilayahnya Ini teman-teman Ini pas 5 nya Ini jadinya udah bisa gantian ya Sama 73 73 udah bisa masuk gerbang pas 5 Untuk membangun ke dalam Dan juga 73 Juga sebentar lagi akan dapet gerbang pas 5 Milik Kingdom 74 Kalau misalnya jebol ya teman-teman Kemudian disini yang dijaga sama Kingdom 80 Juga udah di obrak abrik Sama Kingdom 73 Kita lihat nih ya Salah foto rally nya dari 73 Yang mengarah ke bendera dari Kingdom 80 Yang dijaga sama YSG Ini Archer lawan Archer teman-teman Edward lawan YSG Tapi di cancel ternyata rally nya ya Karena dirasa mungkin bad rate teman-teman Ataupun traffic nya Report nya itu gak bagus Karena terlalu banyak Damage yang masuk ke 73 Jadi di cancel dulu teman-teman Tapi ya tinggal menunggu waktu saja Sampai ini jebol ya Lagian di atas juga Kingdom 73 Masih bisa mengandalkan Satu gerbang pas yang di atas Karena cuma dijaga Pakai gerbang aja teman-teman Udah tidak ada lagi bendera yang di atas Ada lagi tag Coba kita lihat disini Ini ada pemain 73 Oh ini yang tadi ya Ini bagiannya 75 Kayaknya 73 lagi banggan ya Dengan kawannya Karena memang 73 dengan 75 tuh Punya hubungan yang baik teman-teman Jadi buat kalian yang belum tahu ceritanya ya Mungkin ya Jadi 73 itu kan berkawan Dengan Kingdom 75 Waktu di KPK pertama teman-teman Melawan Kingdom 74 Saat itu 74 adalah KD Imperiumnya teman-teman Dan waktu itu 74 Menganggap Kingdom 75 itu adalah Kingdom yang lemah Jadi waktu di gerbang pas 6 ya Kingdom 74 memilih menghadapi Kingdom 73 Dan hasilnya pada waktu itu 73 sempat kewalahan menghadapi 74 Kemudian Kingdom 74 Berpindah karena dia sudah Menganggap selesai dengan 73 Berpindah menghadapi 75 Dan ternyata Kingdom 74 Mengalami ya Kerugian besar ketika menghadapi 75 Sehingga 73 Bisa bergerak lagi di gerbang pas 6 mereka Dan 74 akhirnya kalah melawan 73 Kemudian masuk ke dalam Kingsland ya Dan menghadapi Kingdom 73 Di Dark Altar teman-teman Tetapi 74 itu kalah terus dengan 73 Waktu di Dark Altar Mulai keluar semangat dari 73 teman-teman Akhirnya 74 bernegosiasi Dengan Kingdom 75 Agar berkawan dengan Kingdom 75 Dan menyingkirkan Kingdom 73 Saat itu teman-teman Dengan janji dari 74 Akan memberikan bintang KVK pertama Itu ke Kingdom 75 Dengan cara menghianati Menghianati Kingdom 73 Tapi waktu itu Kingnya Yaitu Hokage teman-teman Menolak kajatan tersebut Dan menghargai ya Menghargai koalisi dengan 73 saat itu Dan memberikan bintang pertama Di KPK pertama itu terhadap Kepada Kingdom 73 Sehingga 73 dan 75 itu Udah kayak saudara teman-teman ya Mereka berkawan saat itu Dan 73 itu mempercayai Kingdom 75 Makanya di KPK kedua ini Kingdom 75 Lagi-lagi berkawan dengan Kingdom 73 Dan 75 juga percaya Dengan kemampuan 73 ya Yang mana 73 memiliki Masa yang banyak Dan memang pada kenyataannya Di sini Kingdom 73 Menepati janjinya Ketika terbuka gerbang pas 5 Kingdom 73 Mulai menunjukkan serangan-serangan Efektif mereka ya Dimana mereka itu memiliki Jumlah masa yang banyak Dan bisa menyebabkan pertahanan Kingdom 80 dan 78 Ini memang strategi mereka teman-teman Jadi waktu itu Sempat hina-hina 73 dan 75 Dan mereka berdua menahan diri ya Tetapi begitu terbuka Gerbang pas 5 Baru kelihatan teman-teman Bagaimana pergerakan Dari kedua Kingdom ini Apalagi ada Kingdom 85 Di sini ya Kingdom 85 juga banyak Pemain indonesianya Bahkan Historia Itu dari 75 Pindah ke 85 Tapi ya Hubungannya masih tetap Baik-baik saja teman-teman Cuma memang Historia itu mengikuti teman-temannya Yang waktu itu di 75 Yang mana mereka itu Pingin pindah ke 85 Karena ada juga Kawan-kawannya disana ya Dan meskipun mereka Berpindah Tetapi 85 Dengan 75 Itu memiliki Hubungan yang cukup baik Makanya mereka Berpualisi Di KPK kedua ini Teman-teman Ini disini Kayaknya Kingdom 73 Lagi standby ya Mau nge-rally Bendera dari Kingdom 80 Jadi pada hari ini Kita akan melihat Bagaimana perkembangan Lebih lanjutnya Teman-teman Tadi aku sempat Lihat ya Di Youtube Banyak sekali Aku lihat live-live Tentang 325 329 Dan 3285 3281 3278 3280 3274 Dan juga 3273 Ini ada banyak Di channel Youtube Teman-teman Jadi mungkin Kalian udah banyak Opsional ya Buat memantau KPK kedua ini Cuma disini Aku menyampaikan Beberapa cerita Yang terjadi Di dalam Terutama di dalam Kingdom 75 Teman-teman Oke kita lihat Ini pertarungan Antara Kingdom 80 Dan juga 73 80 Udah Capek ya Teman-teman Kayaknya mengalau Kingdom 73 Kita sambil Baca chat-chatnya Teman-teman Kita baca Kade 80 Keluarin aja Dulu emosinya Disini Habis itu Fokus farming aja Waduh Ini udah Nyelekit Katanya 81 Petani semua Muncul Waktu ada event Gak apa-apa Bang Mundok-undoknya Dikeluarin Oke Gak apa-apa Bang Mundok-undoknya Dikeluarin Dulu Oke Jadi ini 80 Sama 75 Sama 81 Dari kemarin Senggol-senggol Olah juga 80 Sempat Jadi dari kemarin Memang ya 80 itu Senggol-senggol Dengan kingdom-kingdom Yang lain Karena memang di cafe kaya ini Teman-teman Itu dari berbagai kingdom Memang ada sih Pemain-pemain indonesianya Ya Tentu saja Di kolom lost kingdomnya Kolom chatnya LKCnya Ini ramai Pemain indonesia Yang saling baku hansam Juga di kolom chat Teman-teman Kita lihat disini Kedua ini Jadi kita lihat bagaimana Kingdom 73 Menjebol pertahanan Kingdom 80 Yang sedikit demi sedikit Area dari kingdom 80 Mulai ya Terdesak Sama serangan-serangan Dari 73 Oke Kita lihat 73 disini Rally-nya cukup Berbeda ya Serangannya lebih bagus Serangan YSG Sebagai Garnisonnya Daripada Serangannya dari Atwardnya Hope ini Di bagian bawah Reinforcenya dari 73 Ini sedang dialami Sama pemain-pemain Kingdom 80 Jadi 73 ini Agak-agak sulit juga Mempertahankan Rally-nya Aku rasa Rally-nya akan di cancel Melihat perkembangan Yang tidak cukup baik Disini Oke Rally-nya di cancel Melihat ini juga Kurang bagus Kita lihat disini Ada Tek-tek lagi Ke 74 Kita sambil Berpaling dulu Disini 74 Sebentar lagi Mendaranya habis Dan Kita lihat disini Ada beberapa kota Yang tanpa pelindungan Jadi bisa-bisa Ini terminator Ini ya Pemain-pemain disini Nantinya akan Dizerokan Sama Kingdom 74 Wah ada beberapa Lagi teman-teman Ini yang kayaknya Kena nih ya Dua pemain ini Ini banyak Tek-tek yang lain Coba kita Lihat Oh sama ya Ini teknya Kesini nih Udah terpantau Kayaknya teman-teman ya Udah terpantau Mau di zerokan Itu Kita lihat dulu lagi Kingdom 80 Yang lagi war Sama Kingdom 73 Wah Kingdom 80 Masih bisa teman-teman Nge-push Pemain 73 Yang mulai mundur Kembali Mempersiapkan Serangan berikutnya Nih ya 80 Mundur dulu Teman-teman Mereka yang isi Ulang pasukan dulu Nih kayaknya Nih Kita lihat Coba Di sisi 75 Di sebelah atas Ini 75 Ini udah Selesai Benderanya Udah bisa Masuk ke wilayah Kingdom 78 Bendera Terbakar Tidak ada Pelindungannya 80 Jalan lagi Ke atas Dan mereka Kayaknya Berencana Memotong Bendera Kingdom 78 Di sini Teman-teman Yang Kalau ini putus Lumayan banyak Wilayah yang hilang Kemungkinan Nanti kota-kota ini Bisa di zerokan Teman-teman Sama pemain Kingdom 75 Di sini Kita lihat Di sini Ini bendera 75 Wan Oren Bisa memotong Ke sini Bisa terus memotong Sampai bertemu Dengan bendera Kingdom 73 Atau bahkan Bisa memotong Ke arah Gerbang pasempat ini Supaya Kingdom 78 Tidak bisa keluar Dari gerbang pasempat Mereka Wah Kalau di sini Kingdom 75 Sampai berhasil Teman-teman Mengunci Kingdom 78 Maka 78 Yang kemarin Itu ya Sempat Anggap remeh Kingdom 75 Dan mereka adalah KD Imperium Mungkin akan merasa Terhina ya Dengan Kepungan Kalau misalnya Sampai terjadi Teman-teman Tapi aku rasa Akan sulit juga Karena 78 Sebenarnya adalah KD yang kuat ya Dan memiliki Banyak pemain Cina Yang kita tahu Pemain Cina itu Sultan-sultan Rata-rata Di game Rise of Kingdom Teman-teman Di bagian sini Ini 74 Masih rada-rada Sepi ya Di siang hari ini Kita kembali Lihat 79 79 Harusnya ini Hari Minggu ya Hari santai-santai Mereka Ya Paling tidak Mereka pada online Teman-teman Kita lihat Dimana yang Ramai ini Ini kan teman mereka 74 Yang nempel dengan 81 Di sini Oh 85 Ikutan ke sini juga Teman-teman Ini AF 85 Udah turun ke sini 5 melit lagi Jadi Wah 85 Turun juga ya Kemudian Di sini Udah siap-siap Kingdom 79 Sama Kingdom 74 Untuk menjaga Untuk menjaga Gerbang 45 Mereka Kalau-kalau Dijebol Sama Kingdom 81 Udah persiapan Teman-teman ya Dijaga Di sini juga Udah pake 2 AF Persiapan ini Kalau sampai Mereka Kalah di atas Paling tidak Gerbang 45 Mereka Masih bisa Ketahan Teman-teman Pemikiran Pemikiran Dari Kingdom 79 Udah Seperti itu ya Oke Kita lihat Di sini Duel-duel Yang terjadi Antara Pemain 79 Dengan Pemain Kingdom 81 Teman-teman 79 Bersiap-siap Mempertahankan Benderanya Yang udah Setengah Daranya Dan kita lihat Kingdom 81 Di atas Mengepus Pemain-pemain 73 Terus ya 73 79 Terus Teman-teman Kita lihat Ini Di kolom Chat Waduh 79 Ngomong Gitu Ini Apa Ini Kita lihat 79 Emang Ada ya Tadi ya Di atas Kok Nggak Ada Sini 79 Sudah Mulai Ngatain Gua Apa Yang terjadi 80 Dengan 79 Emang Ada Tadi ya Di atas Kita lihat Ke atas Apa Yang terjadi Ini 80 Beban KD Wah 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 80 Dibilang Beban KD Teman-teman Sama Tapi ini Belum Tentu Ini Tidak Tau Siapa Ini Kayaknya Akun Provokasi Juga Teman-teman Mungkin Akun-akun Dari Kingdom Land Juga Kali Yang Ingin Merusak Koalisi Tapi Nggak Tau Juga Mungkin Juga D79 Eh Nggak Tau Juga Teman-teman Ini 81 Wah Ini Udah Medesak Banget Teman-teman Kebawah Lagi Ada 81 Masih Ramai Pemain 81 Ternyata Masih Banyak Punya Stok Pasukan Oke Sementara Ini Sampai Disini Dulu Teman-teman Liputan Kita Dan Ini Sudah Ada Satu Kota Yang Ngebul Dari Pemain 79 Teman-teman Yang Mana Kingdom 81 Koalisinya 75 Kemudian 85 73 Dan Kingdom 1 Lagi Kingdom 81 Ini Ini Sudah Berhasil Menjebol Pertanan-pertanan Di Lawan-lawannya Teman-teman Yaitu Lawannya 79 Kemudian 74 80 Dan 78 Dengan Kondisi Petas Saat ini Seperti Ini Dan Juga Dari Segi Ranking Saat ini Sebagai Tambahan Teman-teman Saat ini Aliansi Terbesar Adalah Aliansi Dari Kingdom 74 Kemudian Posisi Kedua Kingdom 81 Posisi Ketiga Kingdom 85 Posisi Keempat Kingdom 79 Posisi Kelima Kingdom 73 Lagi Eh Belum Ya Yang Ini Kelima 73 Yang Kenam Ini Kingdom 75 Yang Ketujuh Kingdom 78 Jadi 78 Ini Udah mulai turun Sampai Ketujuh Kelapan Baru Kingdom 80 Oke Teman-teman Sekian dulu ya Video aku kali ini Tentang bagaimana Kondisi KVK 75 Dan 79 Gimana Gimana pendapat Kalian Melihat Komentar-komentar Yang Saling Baku Hantam Dan Kondisi KVK Ini Aku Persilahkan Kalian Baku Hantam Di kolom Komentar Tentang 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 Saling